Baik, sekarang saatnya kita ke bintang tamu. Udah, uh, aku udah bersama dengan aktor dan artis yang memiliki honor termahal di masanya. Ya, ada Mas Raimartin dan Mbak Yati Octavia. Kita mau tanya-tanya ya, di zaman itu dulu ada gosip apa sih yang bisa dibahas? Gosip, gosip. Tapi kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Yati Octavia, aktris berusia 66 tahun yang memulai karir dengan membintangi film Dosa Siapa saat berusia 18 tahun ini menikah dengan aktor pangki suito pada Juni 1979 dan dikaruniai tiga orang anak setelah dikenalkan oleh Roy Martin, aktor berusia 69 tahun yang sudah 50 tahun bersahabat dengan Yati. Roy Martin yang pernah membuat pangki cemburu karena dekat dan kerap melakukan adegan hot saat acting dengan Yati ini tergabung dalam The Big Five alias artis dengan bayaran termahal pada era 1980-an bersama Yati Octavia, Yeni Rahman, Doris Kaleboute, dan almarhum Robi Sugara. Roy, Yati, dan Yeni yang masih akrab dan kerap kolab di YouTube ini dulu juga kompak menyamakan honor, membeli mobil, dan rumah bersama-sama. Benarkah Yati Octavia tidak mau main film layar lebar lagi karena honornya tidak sesuai kemauan? Benarkah Yati sempat minta cerai kepada pangki suito? Dan seperti apa kekompakan Yati dan Roy Martin sebagai sahabat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aku jadi penasaran, ternyata Mas Rada, Mbak Yati dulu banyak adegan-adegan hotnya ya? Oh, banget. Banget. Tapi kita jangan kian. Awas lu, jangan macam-macam ya. Ya kan, suka iseng dia. Oh, suka iseng? Iseng lu ngapain? Ya, misalnya kalau ada g*****, tepelin aja ya. Jangan macam-macam lu. Gitu. Udah, jangan macam-macam ya. Tepelin aja gitu. Terus narkasional dong ya kan Mas Rada. Ada yang cemburu, Mas Rada ceburu. Oh, Pak Angki. Belum ke dalam Mas Rada. Belum, saya ngenalin akhirnya. Oh, pernah naksir dulu Mas Rada sama Mbak Yati? Enggak, kita udah kayak saudara. Udah kayak saudara. Enggak, saya tahu rahasianya Roy Martin. Enggak, kayak saudara. 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 Enggak, mungkin lah. Enggak, teman-makan teman enggak. Enggak, siap aja. Iya. Iya. Lalu dia udah top. Ketika, dia udah lebih top duluan. Baru saya nyutut. Oh gitu. Iya. Saya kan setelah kampus biru. Waktu kampus biru, dia udah terkenal. Saya belum terkenal. Oh, barulah itu masuk. Iya, baru. Oke. Coba kita lihat sih seperti apa sih metamorfosa ya. Dari dulu. Aduh, ini kan dulu dua aktor dan artis yang banyak yang naksir. Face-nya banyak ya kan. Banyak banget. Jangan salah ya. Sama-sama punya rahasia masing-masing. Masing. Ini mah rahasianya apa nih mas Rafa ya. Oh, kesimpan. Iya. Kesimpan tadi. Banyak banget. Tiap syuting yang nungguin ganti-ganti ya? Enggak, ada yang nungguin. Enggak, ada. Dia nunggu. Enggak, ada yang nungguin. Enggak, aku gak pernah main sama lawan main. Gak pernah pacar sama lawan main. Cinta lokasi gak pernah? Gak pernah. Zaman dulu gak pernah. Gak pernah. Karena udah dari awal kita udah kayak saudara ya Roy. Aku kenal sama istrinya deket banget. Sama beding masih kecil, baru lain segala macam gitu. Jadi kita enggak, ya itu. Enggak, temen-makan temen gak? Enggak pernah. Tapi kan ini kan duluan nih Mbak. Yaitu kan dulu di film terus baru kan Mas Rai masuk. Nih kan dulu pas masuk kayak gitu bentuknya kumisnya tipis. Oh iya. Ya kan? Celananya merecut. Ya cubra. Cubra. Ya kan? Dulu kan dari ini catwalk dulu juga kan ya model ya. Ya, sama Mas Pangki. Iya, sama Pangki. Iya, sama Pangki. Jadi gini ya. Ada aktor di jaman sekarang yang kayak Ronald Martin banyak yang ngantri. Bener gak Roy? Gak ada yang kayak gitu? Gak ada. Di jaman sekarang ya? Di jaman sekarang. Gak banyak. Gak ada. Aril, 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 Aril moah. Gak ada papanya. Gak ada papanya. Raffi Ahmad, Raffi Ahmad. Gak ada papanya. Raffi Ahmad gak ada papanya. Gak ada papanya. Gak ada papanya. Terus dulu pertama kali ketawa Mas Rai kan berarti sama Mas Pangki tuh. Yang ditaksir yang mana sebenernya dulu awalnya? Aku bukan. Ini kita bersahabat. Saya bersahabat sama Pangki. Baru ketemu. Dua-duanya kirim salam. Oh dua-duanya kirim salam. Kirim salam. Lihat dapet salam dari Pangki. Oh iya. Bisa aja kan gue. Apaan lo? Gimana reaksinya nih rasanya? Terus? Anu dong. Kenalin dong. Kenalin. Terus ya Pangki datang tempat syuting. Kayak gitu. Gumisnya udah gitu ya? Gak kecil. Kan dulu kan orang ganteng kan jarang sih ya. Ganteng sama saya sama Pangki doang. Kalau sekarang misalnya ditawarin lagi main bareng nih berdua lagi. Jadi suami istri. Main film mau gak? Ya boleh. Boleh. Tergantung doanya. Tergantung doanya. Iya tergantung. Doanya kok begini ya. Iya tergantung. Tapi benar emang. Sekarang kalau dibandingin zaman dulu ya. Di masa kejadian itu honor yang ditawarkan itu gak. Jadi kita janjian. Tinggi ya Rol. Soal honor. Oh iya. Honor. Jadi gini. Honor ketika itu. Itu ada angka psikologis 2 juta. Jadi artis top yang 2 juta. Saya baru bilang. Tahun 60an kan? Iya. Tahun 70an lah. Saya bilang sama Robi pertama. Rob ini gak bener ini. Harus lebih. Berapa? 5 juta. Wah lu gila. Jadi 5 juta itu udah bisa dibeli rumah kayak gitu. Waktu itu ya. Iya. Rumah kita beli 13 juta. 13. Di Pulau Masa. Gue udah 18 gue. Iya kan? Itu rumah 250 meter itu 13 jutaan. Iya bener. Saya bilang 5 juta deh. Lu gila. 3 juta aja gak mungkin. Kita coba. Robi setuju. Itu. Saya ngomong sama ini. Yati sama Yati. Di Kartika. Chandra. Kartika Plaza. Bahwa. Mau gak? Oke oke. Mereka bertanggung. Takut. Gila gila. Takut jadi pantai. Iya bener bener. Saya bilang kan ada empat tawaran. Kita coba dulu dua. Kalau dua oke ini. Kalau enggak kita balik lagi. Jadi kita coba. Standardisasi honor. Taunya. Besoknya diberitakan oleh wartawan SK Marta. SK Marta. Setelah lain The Big Fire. Mereka yang kasih nama The Big Fire. Oh The Big Fire. The Big Fire sudah lebih 5 juta. Honor 5 juta. 5 juta. Tapi setelah itu selanjutnya ya lebih. Saunya. Kemudian tambah-tambah sampai. Empat lima puluh juta. Jadi ini mendobrat standarisasi honor ya. Dari situ sudah naik lagi dari lima. Oh iya. Paling tak apa loh berapa? Lima puluhan ya. Saya terakhir empat puluh. Wow. Juga dia asetnya. Banyak ya. Banyak. Karena kita cerai berai jadi habis. Oh gitu. Bener gak Roy? Kita cerai berai habis-habis-habis. Habis-habisan. Iya. Cerai berai gitu. Ya tau sendiri kan. Gondong gini, gondong gini. Oh iya iya iya. Tidak tersusah itu. Oke coba kita lihat dikompilasi actingnya. Karena kita minta sedikit reka-adegan, reka-adegan. Kemasaran itu kayak gimana sih. Oh iya 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 iya. Oh iya. Oh iya iya. Oh iya. sejagat Asia apere keadegan itu ya naik motor ya William mana ya naik motor kok diam aja sih kamu kamu cemburu ya kamu cemburu ya kamu cemburu ya aduh baru kusno terus ke satunya dong dia bilang apa tadi ya kurang lebih begitu lah coba sekarang kita lihat fotonya ini yang dijuluki sebagai The Big Five ini adalah artis-artis yang pertama kali mendobrak Honor di antara 5 ya ini ya kita mau tanya di antara berempat yang sering main ini siapa yang paling banyak mantannya ya inilah ya inilah oh right suka gini aku juga gak ketahuan mantan gue gak ketahuan seperti yang saya bilang tadi karena ini gak dapat saya ngejarin jadi kayaknya orang pikir banyak pacarnya sebetulnya sih bukan pacaran ya Roy bukan tapi dulu kan kenalin sama Mas Pagi yang kenalin ya kan punya cerita apa yang masih inget gak waktu dulu PDKT-annya ada sebuah peristiwa ada sebuah peristiwa tapi kan di ketika kita syuting rahasia perkawinan rahasia perkawinan ceritanya dia dibakar ini kesalahan adalah dari tim produksi artnya tidak menyiapkan jalan keluarnya jadi ketika dibakar itu dia kebakaran benar boom langsung kalau hari ini udah TV udah kayak apa itu infotainment rame banget aku ingat itu aku masih kecil kebakar abis abis dan gak ada yang lelok tolong lo gak ada disitu ya saya ada cuma jauh kita nonton nonton kirain masih dalam adegan ya kirain masih dalam adegan tolong tolong kameramen masih tetap jadi gak ada yang tahu bahwa itu benar ada yang berani nyelamatin dia kalau gak mati mati aduh kasihan aku ingat tuh aku ingat samar-samar kejadian itu karena aku waktu kecil aku pernah baca terus yang lihat ada fotonya sudah itu mengerambutnya pendek iya pendek pasnya digundulin memang adiknya digundulin disitu dia langsung sama saudara parno pangki swito dia datang menyelamatkan gitu ya menyelamatkan teng-teng-teng nah disitulah ya tanggung jawab tuh ya oh itu ceritanya eh ada lagi nih oh ada lagi nih cerita kalau cerita tentang ini mbak Yati pernah mau kabur dari rumah dari rumah ya iya dari rumah pengamukkan sama mas rangki pernah tau gak mas Roy kita lihat jubikan cerita Terus saya ajak kabur anak dua itu Saya kesel sama bapak Bapak urari yang terbus Enggak dari sore sampai malam Saya ngabur Saya padahal gak ngerti jalan Katanya kamu mau gak mau lagi di Brokertok Saya diceraiin aja bisa aja Abis kamu Aku kan disalahnya gak punya saudara Aku kan gak punya saudara Keluarga aku di Jakarta Awas pangki Mas pangki sibuk main orari Main break Kan gini ya Orang hari kan dulu gini ya Enggak keliatan orangnya gini Cahayu Aku kan orang Jakarta Cahayu Waduh ini kan dia lagi ngerayu-nerayu Orang Jawa gitu ya Cahayu-cahayu Dia lagi tiga hati Banting Sampai kayak gitu Pergi Amang anak dua Terus kecil-kecil Terus akhirnya dijemput Kesasa gak Kesasa Abur kesasa di Brokertok Dua pingginya dia lari Dia dijemput Ini kesesat ke hutan Gimana mau dijemput Terus akhirnya gimana Ya dijemput orari kan Wah tapi dipanggilin terus Aku segeje ya kok sanya Segeje, segeje dimana Gue diumin aja gue kecilin gitu Anak dua kesian Di kecilin tapi sambil dia gak masih dicari Iya iya Mengharap banggi datang Iya 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 Se Jawa Tengah Sepur Kortok tau semua Kalau pernah hidup Peristiwa itu Oh serius Iya Orari dong Cari-cari Bu orari Kalau jaman dulu udah ada rumpi no secret Masuk deh Masuk Masuk Oke sekarang kita dudukan mereka Berdua di kursi fitnah Oh no Fakta Silahkan Banyak ini mas Roy Oke Sini Oh sana Sini Ternyata dulu aku Banyak juga nonton filmnya ya Tau gak aku sampai gosip-gosip apa Gue ngomong ceritanya ya Dari kecil ternyata ya Tau yang kebakaran Tau yang kebakaran Tau Lahir tau berapa Tujuh tiga Iya Bener kan Seru banget itu Iya itu Itu rame loh itu Mampir-mampir Mening gak Kebakarannya udah Berapa persen gitu Iya 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 tau Kenapa Anakku belum cerai Oh iya iya Aku waktu itu udah pernah ceritanya Oke mas Roy dan Mbak Yati Oktavia Duduk disini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta Mbak Yati Oktavia Sekarang ini kalau Mbak Yati ketemu sama Om Roy dan Mbak Yeni Rahman Itu gak mau ngobrol dan ngeteh Tapi maunya ngonten Lumayan buat adsense fitnah atau fakta Jadi youtuber nih sekarang Iya iya Gak mau kalah sama anak muda Jadi ini punya sendiri nih sekarang Aku punya sendiri Rapi sendiri Martin and Friends Oke ini aku pengen tau Pertama ini mas Roy Udah dapet adsense berapa? Udah terima? Udah Tidak banyak Aku lagi-lagi gak tau ada masalah di adsense nya Oh lagi masalah lagi prosesnya Tidak tunggu pin aja aja Tapi kita memang untuk iseng aja ya 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 saya pengen tau aja Ternyata tidak Memang bukan dunia saya Iya Kenapa? Dunia anak muda Jadi ya udah ketinggalan gitu Udah ketinggalan Jangan putih Iya 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 Bukan Bukan patah semangat Memang Beda penontonnya beda gitu Dari anak-anak muda Kalau kita kasih kontennya agak berat sedikit Gak nangkep Oh iya Jadi harus yang Jangan Yang rame Yang Ya harus gosip-gosipnya gitu tadi tuh Ya gosip Gosip-gosip Itu yang gak sanggup Nanti kalau kita bikin gosip-gosip puluh lu Suami-suami Istrinya cemburu Suami cemburu Gosipin yang lain lah Kalau gitu Mas Rai, fitnah atau fakta? Kalau Om Rai gak mau kalah tren sama zaman sekarang Terutama sama anak-anaknya Yaitu Gibran dan Gading Yang sekarang mereka main golf Oh Mas Rai juga ikutan main golf Dan mainnya sama Gading Biar dikira seumuran Fitnah atau fakta? Fakta Jagoan siapa? Masih seimbang Biar dia anak muda Kita cuman kalah Nafas aja Eh tapi kan pernah aku nemenin waktu itu Wacara main golf kan ya Iya Emang dari dulu main golf ya Udah lama Banget ya Oktav ya Fitnah atau fakta? Belari dulu Walaupun waktu itu sudah bersuami Tapi dulu sempat ada gosip-gosip Bahwa Mbak Yati ini pernah menjadi istri Seorang raja dangdut Fitnah atau fakta? Wow Itu Fitnah Fitnah Itu dulu gak pernah ada gosip-gosip kayak gitu ya Karena aku kan gak pernah Temen makan temen Soalnya udah-udah pernah juga sekali Jadi istri kedua Kan kapok Boleh kasih nasihat buat perempuan-perempuan di luar sana Kalau ada yang ditawarin jadi istri kedua Mbak Enaknya tuh apa sih? Jangan ya Jangan Menyakiti Dan kita juga menyakiti yang pertama Kita juga disakitin Lebih baik ya mikir 10 kali Jadi istri kedua pun disakiti? Disakitin juga Oh iya Dan kita menyakiti istri pertama Oh nanyanya kesini Kasih tepuk tangan luar biasa dong Untuk Bapak Mbak Yati Terima kasih sedari dengan cerita-cerita serunya ya Dan kita semua juga bisa jadi seperti Mas Roy Mbak Yati Amin Tetap eksis di dunia hiburan Tetap setia Tetap disiplin ya Dan panjang Pergaulnya juga panjang Persaatannya panjang Saling menjaga rahasia Saling menjaga Bocor-bocor tipis aja Kita akan kembali lagi Jangan kemana-mana Tapi rumahnya Nostik